WKM, pernah gak lo ngebayangin hidup di dunia yang sama sekali gak ada kebohongan? Semua orang jujur, semua orang ngomong segableknya. Kagak pake filter-filteran, kagak pake kagak enakan. Dan jujur disini tuh bukan cuma soal ngasih informasi ya, tapi juga jujur soal opini. Apa yang ada di kepala lo, ya lo ucapin aja. Orang lain pasti percaya, orang lain kagak bakal kesinggung. Terus lo bayangin kalau di dunia kayak gitu, lo satu-satunya orang yang tau apa itu bohong. Apapun yang lo bilang, semua orang percaya. Ya, kira-kira itu tadi kilasan soal film yang bakal gue bahas. Gue bisa bilang ini masuk 10 besar film yang paling unik yang pernah gue tonton. Bukan soal bagus atau apa ya, bukan soal seru juga, tapi ya unik aja gitu. Ya gitu deh, ntar lo cek sendiri dah, males gue. Oke Kem, gue mau ngenalin dulu tokoh utama di film ini nih. Si Mark, bujang cubluk yang selalu merasa dirinya tuh pecundang. Rencananya doi mau kencan total sama cewek bernama Mbak Ana yang udah diataksir dari lama. Kencan di dunia dimana hanya ada kejujuran itu berat sekaligus kocak sih kata gue. Karena gak ada yang ditutup-tutupin kan. Ya udah disini Ana bilang apa adanya soal si Mark. Gak disangka-sangka Mbak Ana lumayan have fun di kencan tadi. Yang mana ngasih harapan ke Mark. Ini sih kalau di dunia nyata udah gue bilang bokis ya. Oke, tadi percintaan udah. Sekarang kita lanjut ke sisi kehidupan Mark yang lain. Mark kerja sebagai penulis naskah di sebuah perusahaan pembuat film. Dan hari ini katanya doi bakal dipecat. Karena naskah film bikinannya kagak laku di pasaran. Nah ini menarik nih. Coba lu pikir dah. Film jenis apa yang diproduksi di dunia tanpa kebohongan. Berarti kan kagak ada yang dikarang ya. Kalau gue sih nyebutnya itu sejarah. Lanjut lagi ke rencana pemecatan Mark. Bosnya Mark yang bernama Anthony udah gerasa gerusuk tuh di depan pintu. Mau mencet si Mark nih. Jadi ternyata ada sedikit rasa gak enakan juga ya di dunia ini. Cuman keputusan Anthony udah bulet banget nih buat mencet Mark. Belum juga kelar lemes. Kem abis dipecat. Mark dapet email dari Anna tuh. Yang bilang bahwa si Anna gak bisa ngelanjutin kencan mereka. Bejir lah. Berikutnya gue kenalin sama Brad. Karakter yang bisa dibilang. Hmm, cicunguknya lah di film ini. Nibu catu emang pembuli yang handal. Mark dihina fisik lah. Dibilang naskah film bikinannya sampah lah. Hmm, kriuk sekali nahanmu anak muda. Sebelum lanjut, gue mau kebagian pengenalan emaknya Mark yang tinggal di Panti Jompo. Lebih tepatnya ditaruh di sini lah. Soalnya nanti scene sama emaknya Mark bakal jadi penyambung cerita nih film. Mark tuh rutin ngunjungin emaknya di Mari. Hari ini dia curcol soal hidupnya yang akhir-akhir ini umur tua, gak punya duit, gak punya cewek. Ya emaknya cuma bisa dimangatin lah. Mau gimana lagi? Lanjut, seolah kagak cukup nih dunia ngebully Mark. Paginya, Mark kebangun sama suara bapak kos yang mau nagi duit sewa. Yaudah, karena dia harus bayar sewa kan sebelum diusir. Mark capstu ke bank ngambil sisaan kopet duit dia. Dan di sini, kem, keseruan film kita dimulai. Mark ingat betul, duit dia tuh cuma nyisa 300 dolar. Tapi kebetulan sistem bank lagi rusak nih. Ditambah lagi, teller banknya polos banget. Nanya, berapa sisa duit Mark? Jedak-jeduk tuh otaknya si Mark. Di momen inilah, Mark jadi orang pertama di dunia yang bisa berbohong. Ingat, ini dunia dimana orang ngomong apapun pasti dipercaya. Udah tuh, dengan polosnya sih, teller bank ngasih 800 dolar ke Mark. Mark sempat ngerutin jedat. Mikir, ini apaan anjir kok bisa? Ya abis itu cengengisan aja deh tuh seneng. Abis itu dengan pedenya, ya simak udah deh tuh bayar duit kosan. Terlepas dari semua rasa seneng tadi, Mark tuh sebenernya masih bingung tadi tuh apaan. Bahkan dia tuh gak bisa jelasin ke si Greg, sahabatnya. Mark mulai mendemonstrasikan dengan contoh tentang apa yang dia lakuin tadi di bank. Tapi ya tetep, karena ini hal baru. Temen-temennya juga masih pada keder. Nah, gue demen nih bagian dimana Mark nanya, kalau lu bisa ngelakuin apa aja, apa yang bakal lu lakuin? Jawaban Greg mewakili isi kepala lu semua nih. Sembari nyoba beneran bisa apa kagak, dengan gampangnya Mark ngebokisin cewek yang lagi lewat depan dia buat serusutan. Dan bener kembisa, si cubluk malah dia yang panik. Terus ya, namanya orang baru bisa ngelakuin sesuatu, Nora, ya wajar sih. Mark nyoba nih kemampuan barunya di kasino. Dibokisin tuh semua staff yang disitu menang banyak doi. Kita punya menang. Eh, sebenernya Mark nih orang baik. Kebukti nih, disini Mark tuh gak cuma ngeboong buat nguntungin dirinya sendiri. Tapi juga dia ngebantu orang lain di sekitarnya. Mark yang ngerasa bahwa dirinya udah naik kelas. Ngajak Ana buat ngedet lagi nih kem. Agak alot sih awalnya. Tapi disini Mark ngeyakinin Ana, kalau dia tuh udah bukan Mark yang lama. Nah, ini agak bikin Ana buat, ya ngasih kesempatan lah. Sesaat sebelum bobo, Mark nonton TV dan disitu muncul nama Brad Siontohot yang dipuji-puji terus sama dunia perfilman karena gak ada yang lebih hebat dari dia katanya. Karena omongan presenter tadi, Mark ketrigger nih. Disitu Mark mulai kepikiran buat ngerencanain sesuatu. Bermodalkan lifehacknya, dia nulis naskah di kertas, dia cocol-cocol ke kopi biar kertasnya kelihatan tua, terus dia pede tuh ke kantor lamanya. Dia masuk ke ruangan Anthony, dia ngarang cerita kalau dia nemu naskah kuno di sebuah peti tua berumur 700 tahun. Diceritain itu isi naskah ke bosnya. Ngerasa naskah itu bakalan laku di pasaran, Anthony manggil sesi kantor buat dengerin ceritanya Mark. Ini yang mereka sebut from zero to hero. Si coro kini telah menjadi numero uno. Pada titik ini Mark ngerasa udah naik level. Nah dia pikir, oh Ana mungkin udah menerima gue nih ya kan. Dia coba ngungkapin perasaannya tuh ke Ana. Cuman si Ana ngomong suatu hal yang bisa dibilang skakmat lah buat Mark. Tenang, tenang. Kalem, durasi film masih ada setengah jalan lagi. Baru aja kena mental gara-gara lagi-lagi ditolak. Mark dapet kabar soal ibunya yang sekarat. Dokter ngejelasin bahwa keadaan Manya Mark udah terlalu kritis dan mungkin gak bakal tertolong lagi. Gua tau scene ini tuh jembatan biar ceritanya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi serius Cam, sedih ini scene. Manya Mark ketakutan soal ketiadaan setelah kematian. Nyesek, panik. Mark pun dapet ide untuk nenangin emaknya dengan bilang bahwa anggapan orang-orang soal kematian itu salah. Sebaliknya, nanti tuh bisa ketemu lagi sama orang-orang yang disayang. Jadi muda lagi, gak ada sakit, dan lain-lain, dan lain-lain. Setelah mendengar penjelasan si Mark, emaknya rada mendingan tuh. Udah sempet senyum. Tapi ternyata, itu adalah senyum terakhir dari emaknya Mark. Nah, yang Mark gak sadarin adalah, jejeran dokter sama suster tadi juga pada dengerin omongannya Mark. Antusias dong, okem-okem ini. Nanya sama latuah abis itu ada apaan lagi. Mengutip dari pepata pijak era feudalis, di setiap kejadian buruk, pasti terselip hal baik di dalamnya. Karena nih, film setengahnya udah diisi sama siksaan buat Mark, hari itu ditutup manis dengan sosok anak yang menemaninya. Sekembalinya Mark ke rumah, itu pekarangan udah dipenuhi nama manusia. Ternyata suster okem tadi lambe. Dia nyebarin cerita Mark soal kehidupan setelah kematian ke orang-orang. Mark, ya diberedet lah sama pertanyaan-pertanyaan konfirmasi. Informasi soal Mark ini udah kesebar bahkan di TV nasional, kem. Ini juga yang bikin orang-orang pada nyamperin rumahnya Mark. Di sini tuh Ana baru dikasih tau soal cerita di rumah sakit tadi. Ananya ikutan seneng. Menurut Ana, hal ini emang harus disampaikan ke orang-orang, supaya orang-orang pada punya harapan. Setelah diskusi yang tidak lama dan tidak sengit, Mark setuju sama usulan Ana. Dia ngambil pulpen, dia nulis macam apa ya bisa dibilang ayat-ayat sabda kali ya. Di luar, orang-orang udah pada sabar nungguin kotbahnya Mark. Ayat-ayat yang mau disampaikan juga udah selesai dibikin. Habis itu dia pake tuh bungkusan bekas pizza, biar jadi semacam kayak tablet kuno. Dan Mark pun siap menyampaikan wahyunya. Anjay mengaku nabi. Mark mulai ngebacain poin-poin yang ditulis malaman suntuk. Ada poin unik yang isinya tentang man on the sky. Yang lu pasti pada sadar maksudnya Tuhan. Soal segala sesuatu, baik atau buruk, itu terjadi atas izin man on the sky demi kebaikan manusia. Poin-poin berikutnya juga kurang lebih sebenernya, ya 11-12 lah sama aturan agama pada umumnya. Asli sih, yang punya ide ini film, isi kepalanya di luar nurul, tamanok akal, gak kedetek perkiraan BMKG. Habis itu koran-koran di seluruh dunia mulai ngebahas soal ceramah Mark tadi. Viral jalur agama. Kayak kenal. Oke kem, kita lanjut ke progres kehidupannya Mark. Setelah naskah film Black Pluck amacerama soal ketuhanannya tadi viral, ketenaran si Mark makin meroket. Dia mulai diundang di mana-mana tuh. Sesi foto, muncul di majalah, udah mulai bisa dia nantap songong ke si Brad. Cuma si Bradnya emang kacrut, cubluk, cunihin. Ngerasa karirnya makin kalah dari Mark, Brad ngincer hal lain yang belum bisa dimenangin sama Mark, yaitu hatinya mbak Anna. Kelihatan di Mari, Brad mulai PDKT-PDK datipis tuh ke Anna, yang bikin Mark agak-agak gusar. Udah ya, bahas Bradnya ntar aja. Gue lanjutin dulu. Gak cuman itu, Mark beli rumah baru, beli mobil baru, hidup glamor. Kedekatan Mark dan Anna juga terbilang membaik. Mark jadi sering kemana-mana bareng Anna. Sampai suatu hari, pas mereka lagi ngobrolin penilaian satu sama lain, Anna belak-belakan bilang, kalau Mark tuh orangnya baik, pinter, asik, bikin nyaman. Tapi Anna tuh masih ragu buat maju kerana romantis. Ya, masih kebentur sama ketakutan, kalau dia nikah sama Mark, nanti anak-anaknya cubluk kayak si Mark. Abis itu nih yang gue gak ngerti, si Anna tuh confess coy ke Mark. Ngaku kalau dia tuh cinta sama Mark. Hmm, ah udah nak, puyeng gue. Nah terus disini nih yang gue suka dari kepribadiannya si Mark. Sekalipun Mark selama ini bohong buat dapetin apapun yang dia pengen, tapi Mark tuh gak mau bohong buat dapetin hatinya Anna. Anna kan di Mari nanya tuh, eh eh, kayak dan terkenal tuh bisa mengubah Gen gak sih? Ya kan kalau Mark mau bisa aja ya, dia bilang, iya bisa, nanti Gen keturunan gue bakalan ganteng kayak gue. Kaya dan terkenal. Cuman disini jiwa kesatrian si Mark. Dia mikirnya ya kalau kayak gitu apa bedanya sama pake pelet? Kagak murni dong itu namanya, ya gak? Makanya disini Mark jujur. Salut kapten, bentar King, gue ambilin karbit, mah kok tamu lagi di Last King? Scene berlanjut ke Anna yang bilang kalau dia mau ngedate. Tebak sama siapa. Brad Kessler? Brad Kessler? Ya, sama si Cunihin, si Brad. Ya lu pada mikir pastilah, si Brad teketin Anna cuma buat bikin Mark kesel aja. Nih nih nih, lu bacan diri. Si anjing-anjing. Anna tuh harusnya udah mulai nyadar gak sih? Dia tuh sebenernya gak nyaman sama Brad. Belum apa-apa aja udah dikekangkatkan. Udah gitu, maknya Anna juga dimaki tuh. Anna tuh mulai bimbang soal apalah artinya tampang. Karena dia sendiri ngerasain kan kalau dia cinta sama Mark. Cuman ya, nih film sebenernya ada sisi satirnya juga sih. Padahal lu udah diperlakuin secara gak hormat. Tapi emaknya Anna masih aja condong ke Brad ketimbang si Mark. Aduh, tante, tante. Catet nih kem pesen gue. Akal sama hati tuh selalu berantem. Jadi ketika hati lu udah berat ke satu pilihan, maka kalahin akal lu. Waktu bergulir dan Mark ngabisin waktunya menggalau di kamarnya. Ampe doi gondrong. Anna nyamperin rumahnya buat ngasih undangan pernikahan dia sama Brad. Anna tuh berat banget kem buat nikah sama Brad. Cuma ini puncak kesentimentelan film ini. Anna yang takut soal menua dan keriput, ditenangkan dengan kalimat Mark bahwa di matanya, Anna akan selalu terlihat menawan. Itu yang bikin Anna makin galau. Di taman, Anna ngeliat anak kecil yang dibully sama temen-temennya karena dia gemuk, pesek. Anna keingetan sama Mark dan ngasih wejangan ke si anak bahwa fisik itu bukan segalanya. Lah, neng. Ngomong sama tembok. Kan lundiri yang mikir kayak gitu, cubluk. BTW lu pada mikir nggak? Si Greg ini kan dari tadi kayak cuma numpang hidup ya sama Mark. Nebeng tajir. Tapi apa anda gunanya nih, oke matu? Nah, disini jasa terbesarnya dia nih. Doi nyemangatin Mark biar nganyerah dulu. Berjuang dulu lah. Chaps datu Doi berdua ke nikahannya Anna. Di detik si pendeta nanya sama Anna soal kebersediaan dia untuk nikah sama Brad, Anna terlihat masih ragu dan malah ngeliatin ke arah Mark. Mark yang nggak mau cuman diem aww-nya dibungkus sama si Chunihin, nanya lagi tuh ke Anna, apa bener ini yang dia inginkan? Anna tertegun, dan setelah itu dia balik nanya ke Mark, gimana tanggepan main in the sky? Lagi-lagi nih, Cam. Mark bisa aja bilang kalau main in the sky tuh pengennya Doi sama dia. Tapi Doi lebih milih diem dan keluar sebagai pria sejati. Nggak berselang lama abis Mark pergi, Anna ngejar dia tuh. Di sini akhirnya Mark ngaku bahwa sebenernya main in the sky itu nggak ada. Sampai Anna nanyain, kenapa Mark nggak bohong aja pas dia nanya, apakah kekayaan bisa mengubah genetika? Jawaban dan ketulusan Mark membuat Anna yakin untuk menikahi Mark ketimbang Brad si Chunihin. Anna mungkin nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu memiliki seorang anak yang good looking. Tapi apa yang Anna dapatkan adalah kebahagiaan, dan itu yang lebih berharga dari apapun. Ya walaupun gue penasaran sih kalau Mark miskin Anna masih mau apa kagak. Ya intinya gitulah, heavily ever after, dan yaudah tamat. Udah ya, gue mau ngangkat jemuran dulu. Oke, kayak yang udah gue bilang di awal, ini adalah 10 film terbaik menurut gue. Naik turun moodnya dapet, nggak susah dicerna, dan ya unik aja gitu, ada dunia yang orang-orangnya nggak bisa bohong. Kalau kurangnya apa ya? Hmm, nggak ada sih. Coba dah lu pada tulis di kolom komentar, kalau menurut lu ada kurangnya. Terus, pesen yang bisa kita ambil dari film ini, jangan layu sebelum berkembang, jangan menyerah sebelum mutlak dikalahkan. Ingat kem, mending nyesel udah melakukan, daripada nyesel nggak melakukan sama sekali. Demikianlah karya ini gue bikin dengan kondisi sadar, tanpa pengaruh alkohol, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa menghibur hati yang bertanya-tanya, kapan saya kaya? Akhir kata, ciao.